Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Bapak Ibu yang meramati Allah SWT Seperti yang kita ketahui bersama Agar kita lebih termotivasi Agar kita lebih bersemangat Dalam melakukan suatu amal ya Pastinya kita harus mengetahui Dan meyakini sepenuhnya Manfaat serta hikmah Dari amalan yang akan kita lakukan tersebut Begitu pula dengan ibadah Di bulan suci Ramadan Agar kita bersemangat Hingga akhir Ramadan Perlu rasanya kita meyakini dan memahami Beragam hikmah yang terkandung Di bulan suci ini Khususnya hikmah puasa Ramadan Sungguh ayah bunda semuanya Di luar sana masih banyak orang-orang Yang menjalankan ibadah puasa Penuh dengan keterpaksaan Bahkan mereka hanya ikut-ikutan Salah satu penyebabnya Di antaranya adalah kurangnya mereka Memahami dan meyakini Hikmah yang terkandung di dalamnya Khususnya kewajiban puasa Yang ada di bulan suci Ramadan Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT Di kesempatan yang begitu indah ini Izinkan saya untuk menyampaikan Beberapa hikmah yang terkandung Dalam bulan Ramadan Sebagai penyemangat kita Agar amal yang Ramadan Kita stabil dan insya Allah Terus meningkat di akhir Ramadan nanti Pertama Ramadan adalah Bulan training keikhlasan Puasa adalah ibadah yang menghati keikhlasan Sehingga puasa Ramadan selama satu bulan Merupakan wahan yang tepat Untuk menghati keikhlasan Rasulullah SAW Pernah menjelaskan dalam hadis kutsi Yaitu Betapa ibadah puasa Benar-benar jarum langsung Antara serang hamba dengan Tuhannya Puasa menjadi ibadah yang begitu mulia Karena langsung dinilai oleh Allah SWT Sama ha mulia Dan hikmah yang kedua adalah Ramadan merupakan bulan training istiqomah Dalam melakukan amal ibadah Beragam ibadah yang dijalankan selama bulan suci Ramadan Seperti puasa Qiyamul layil Tadaris al-Quran Sedekah Akan menjadi latihan untuk selalu beramal salib Di setiap saat Khusus bagi orang-orang yang berpuasa Dengan penuh keimanan Akan disajikan Atau akan dijanjikan Mendapatkan dua jenis kekembiraan Para hatun Yang sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW Bahwa bagi orang yang berpuasa Akan mendapatkan dua kekembiraan Yaitu kekembiraan ketika berjumpa Dengan waktu berbuka puasa Dan juga kekembiraan ketika nanti berjumpa Dengan Rabbnya Masya Allah Suatu nikmatnya begitu luar biasa Bapak Ibu yang merupakan Allah SWT Hikmah yang ketiga adalah Bulan Ramadan adalah bulan training Untuk mempertaja dan mengasah sifat ihsan Seperti yang disampaikan Rasulullah SAW Dalam hadis riwayat Ibn Umayjah Menyampaikan Betapa banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan puasanya Kecuali rasa lapar Dan betapa banyak orang yang sholat malam Tapi tidak mendapatkan dari sholatnya Kecuali hanya bergadang Ini artinya Puasa itu haruslah penuh dengan kehati-hatian Baik dalam menjaga lisan Pandangan Dan anggota badan lainnya dari kemaksiatan Sungguh berat Tapi insya Allah dalam waktu 30 hari Cukup melatih kita Untuk membuat kita lebih-lebih ringan Dalam melakukan atau menuju hal ihsan Selama bulan-bulan berikutnya Bahkan semestinya Perilaku ihsan ini memang menjadi branding Kaum muslimi dalam setiap amalnya Baik Bapak Ibu yang dihormati Allah SWT Demikianlah tadi Tiga rekan hikmah di bulan Ramadan Telah saya sampaikan Semoga menjadikan kita lebih kiat lagi Dalam menjalankan amalia-amalia Selama bulan Ramadan Dan semoga kita menjadi fitrah Dan semoga kita menjadi insan yang lebih baik Selepas bulan Ramadan nanti Dan semoga juga Allah mempertemukan kita Di Ramadan tahun berikutnya Amin Amin Kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!